Nah halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue lepas masker dulu supaya suaranya tidak mengambang guys Karena akhirnya gue mendapatkan unit The Real DNGA ya Alias ini adalah platform yang asli dari DNGA Dan ini adalah mobil Dehatsu All New Xenia ya Dan biasanya kita mereview kembarannya tuh yang tipe 1500 yang tipe agak atas ya Ataupun tipe yang teratas Kali ini kebetulan sekali gue mendapatkan unit Xenia yang tipe ya agak ke bawah ya Dan ini mesinnya 1300cc Dan tipenya adalah tipe X Ini ya ada tipenya X ya Tipe X Yang 1300 dan CVT 1300nya dia tetap CVT ya Gak sih ini surprise banget ya gue Untuk transmisinya ternyata yang varian 1300cc tetap dikasih transmisi CVT ya Gue kira yang transmisi 1300 masih pakai terconverter biasa Cuma ternyata sudah memakai CVT Dan kita lihat lampu Xenia Tentunya depannya sudah lampu full LED ya guys ya Full LED lampu Xenia ini yang ala-ala zaman now ini Lampu Xenia kayak berpendar gitu Pun begitu dengan lampu jauhnya Dia kalau ngedim dia juga gak langsung menyala Dia agak berpendar gitu ya Coba ya kita nyalakan lampunya Untungnya ini akhirnya gak dicopot guys Oke Nah ini untuk lampunya ya Ini yang lampu jauhnya disini Untuk lampu kecil disini Lampu Xen dan lampu dekatnya Oke matikan aja Bunyi soalnya Alarm lampunya Ya ciri khas mobil zaman now ya Kalau lampunya lupa dimatikan Dia ada alarmnya Buat ngingetin Untuk di depan sini Xenia wajahnya seperti ini ya Yang tipe X Dia gak ada Vogue lamp Nah ini Menurut gue ya Ini Xenia Tesen grillnya ini lebih sporty guys Jadi Cocok banget buat anak muda Ketimbang Gembarannya itu yang Garis-garis tegas Kalau yang Xenia ini Malah lebih sporty ya Ini Aksen-aksennya ini Kayak huruf V gini ya Dan ini radiatornya tetap dia Grillnya besar ya Dan ini fog lampnya disini Rumah fog lampnya juga besar Tapi ini yang tipe X Dia gak dapet Fog lamp Tapi kalau dapet fog lamp itu Fog lampnya masih Helogen biasa sih Semua untuk lampu utamanya Dan lampu Xen yang sudah LED Di belakang nih Ya Bumpernya nih Ala-ala meruncing ya Ini Ini kalau di Ceperin pasti bagus ini guys Apalagi pake R suspensi Disini Dia juga model Wepernya Hybrid dan Akhirnya ya Ini washernya dia sudah Sudah Ngumpet Meskipun Dia dari Depan sini sudah Enggak kelihatan ya Untuk washer Wepernya Dan wepernya pun sudah Memakai model terbaru Depannya seperti ini Masih Kayak Kembarannya Dan disini Untuk spionnya Dia Belum ada lampu Xen di spion Cuma dia bagusnya Itu ya Enggak spion yang Kayak Xenia Tipe sebelumnya Yang kayak ada plastik Itu kalau Tipe terbawah Biasanya ini Dia tetap Modelnya pedestal Dia ditaruh di Fender ya Enggak di pilar sini Meskipun dia Belum Retrack Ya guys ya Belum Retrack Jadi Ngelipatnya Masih Manual Tapi bentuknya Sudah Cantik lah Dia tetap Dikasih spion yang Xenia yang Aslinya yang Tipe terata Cuma dia Belum Electric Retrack Tapi tenang Dia sudah Electric Mirror Ya kalian tinggal Ganti aja ya Spionnya pasti Banyak lah Varian Aftermarketnya Dari spion Retrack Ini Untuk handle Biasa Model tarik Sepwarna Budi Oh ini juga Belum di Blackout Ada talang air Dan talang air Bagus Ini Guys Dia juga Slim Bentuknya Slim Emboss Xenia Malah disini Ya guys Gak disini Jadi hanya Satu Ada Silinder key Juga Dan Bannya Nah ini Dia masih Pakai Rem tromol Untuk Belakangnya Ini Untuk Bannya Kita Memakai Download Enasef Si Xenia Ini 185 65 Ring 15 Untuk Warnanya Ini guys Dia kayak Gunmetal Gitu ya Jadi Tetap Apa ya Tetap Cantik Meskipun Tipe Yang Agak Bawah Dikasih Velg Yang Warna Gunmetal Gak Hanya Cuma Polis Ini Warnanya Kayak Gunmetal Gitu Oke lah Dan Ini Ini Ada Yang Gue Ingin Kasih Lihat Ke Kalian Kalian Kalau Nyeter Mobil Senia Ini Image Kalian Ataupun Pemikiran Kalian Harus Dirubah Ya Karena Mobil Sudah Tidak Setangguh Yang Dulu Ya Karena Dia Mungkin Akan Lebih Susah Diajak Menanjak Kalau Di Jalan Licin Ya Ingat Kalau Di Jalan Licin Karena Dia Ini Dia Penggerak Depan Dan Ada Ben Serap Ada Muffler Cutter Ya Dia Tetap Penggerak Depan Meskipun Dia Mesin 1300 CC Dan Di belakangnya Ini Juga Sekilas Sama Kayak Barannya Ataupun Kayak Tipe Teratas Cuma Kalau Kita Nia Tetap Sama Lampu Sen Lampu Mundurnya Tetap LED Cuma Untuk Lampu Ini Yang Stop Lampenya Dia Jadi Kecil Meskipun Tetap LED Untuk Lampu Kecil Nah Ini Dia Hanya Segini Hanya Segini Tidak Kayak Tipe Teratas Yang Ada Aksen LED LED Yang Seperti Ini Ini Cuma Hanya LED Sini Dan Untuk Di Ram Dia Akan Menyala Lebih Terang Untuk Lampu Sen Lampu Mundur Masih Tep LED Tetap Full LED Cuma Tidak Selengkap Tipe Teratas Untuk Stock Lampenya Untungnya Dia Masih Ini Apa Shark Fin Antena Tidak Pake Antena Model Tarik Daihatsu Kaca Filmnya Ini Dapat CPF1 Ya Di belakang Dia Ini Ada Viper Tidak Ada Defogger Untuk Spoilernya Ini Terintegrasi Kayak Mobil-mobil Sama Now Alah Toyota Dan Dehatsu Wasternya Ini Kelihatan Disini Cuma Karena Spoilernya Terintegrasi Jadi Wasternya Ini Tidak Bisa Ngumpet Tidak Tidak Kayak Senia Generasi Sebelumnya Yang Bisa Ngumpet Nih Wasternya Ini Terlihat Seperti Kayak Kutil Ya Ini Mungkin Senia Bisa Lebih Rapi Lagi Di Ngumpetin Mana Kayak Disini Dibuatin Bentuk Untuk Ini Waster Wapernya Tapi Ini Mungkin Insenior Daihatsu Pikirnya Ini Hanya Sebuah Mobil LMPV Tidak Perlu Gimik Gimik Yang Terlalu berlebihan ya, jadi washernya taruh sini aja dan ini juga banyak banget nih emblemnya ada dual VVT-i, ada CVT ada tipe X dan ada tipe sorry, ada emblem Xenia Xenia ini 2 lebih pendek ya tapi ini malah harusnya lebih tinggi kalau di brosur ya tapi tentunya dia lebih, ini ya, lebih lebar lebih panjang ya wheelbase-nya ini, bahkan wheelbase-nya sama seperti Toyota Kijang Innova terbaru jadi ini, basically ini mobil besar guys, wheelbase-nya kalian lihat tuh panjang banget ya, ini melar jauh dari generasi sebelumnya, tentunya juga lebih lebar, dan lebarnya juga ini mirip-mirip dengan Innova terbaru ya masih lebar Innova sih, sama ini untuk wheelbase sama persis sama persis dengan Innova jadi harusnya apalagi ini sudah di NGA penggerak depan CVT mungkin untuk berkendaranya harusnya lebih enak ini ya tapi sayangnya gue gak test drive gue hanya review begini saja untuk di belakang nih ada yang ketinggalan ada 2 sensor parkir gak ada kamera mundur dan disini ada mata kucing oke yuk kita lihat mesinnya ya gue udah terlalu banyak bacot ini untuk membuka tanky dia di sebelah situ kayak generasi sebelumnya untuk membuka kap mesin dia di sebelah situ tentunya ini masih mobil keluarga jadi jangan mengharap fitur hidrolis ya untuk kap mesinnya lebih berat sedikit dari generasi sebelumnya ya sedikit saja dan sayangnya belum ada peredam guys nah ini mesin 1300cc 4 silindernya 1 NRVE ya kalian tahu ini juga dipakai di generasi sebelumnya dan dan untuk tenaganya ya mirip-mirip lah 96 HP ya dan torsinya 120 Nm ada yang bilang 97 HP dan ada yang bilang 96 HP ya ini gue lebih ke 96 HP aja dan torsinya 120 Nm udah tetap ini nih guys ABS ya bagus dia ada ABS IBD dan ini untuk tongkat nenek sihirnya untuk mengganjal kap mesin ya untuk kerapian mesin gak usah ngarep lebih ya ini adalah sebuah LMPV jadi hanya gitu saja dan inteknya ini gue lihat tadi disini ya inteknya jadi dia cukup tinggi untuk main terabasan ya maksudnya untuk terabasan banjir harusnya sih lebih aman ya paling gak segini ya dia masih aman lah untuk melibas banjir sorry segini ya segini gak tau ya ini masuk apa kalau kalian rabas banjir hampir segini gak tau nih masuk apa enggak oke gak usah berlama-lama yuk kita masuk ke dalam interior ya ini interiornya guys lagi-lagi ya Xenia ini menurut gue lebih sporty kalian lihat ini full black ya meskipun full black karena ini mungkin tipe terendah ya guys ya ini juga handle-nya black warna plastik dasar ini juga gak ada aksen-aksen soft touch cuma disini masih ada aksen-aksen yang yang kayak garis-garis gitu tiga dimensi electric mirror auto hanya di sisi pengemudi alam dah pengunci jendela tentunya ini tetap mencirikan sebuah Xenia yang lama cup holder-nya banyak sekali ya dan door pocket-nya besar ada speaker dan kita ngadem sebentar kali ya di dalam sini panas gue sia-sia aja ya oh ini cuma ini kursinya dia masih fabrik dan gak ada head adjuster dia hanya reclining dan sliding untuk karpetnya seperti itu tentunya dia dua pedal dan yang gue surprise lagi ini tetap mendapat stability control ya meskipun ini tipe yang agak bawah oke lah dan heel start assist ya ini karena sudah CVT juga oke kita coba contact on saja karena ini di dalam ruangan kita ACC oh ya btw dia belum immobilizer ya masih biasa oh ya ini ada yang apa ya ada yang menarik gimmick dari Daihatsu ini gak ada di generasi sebelumnya kalau kalian tempelkan kunci gini ini kayak apa ya kayak suara dari welcome nya si Toyota Toyota ataupun mobil Lexus yang kayak mobil Lexus yang bagus-bagus ini aja suara teng 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 ataupun dulu gue pernah punya Toyota Camry ini kalau dimasukin kunci ini seperti ini suaranya guys padahal ini gak immobilizer tetap ada gimmick yang menurut gue cukup menenangkan hati ini kita masukkan kunci dan kita ACC dia sudah optitron ya guys sudah optitron kita nyalakan AC semoga akinya gak tekor mas lili gue ACC ya guys ini karena gue panas banget gue numpang AC nya oke untuk speedometer dia sudah optitron dan jika di kontakkan tadi jarumnya ya ala-ala mobil zaman sekarang ataupun motor zaman sekarang dia jarumnya rilis dulu ya kesini dan kesini oke ada takometer dan karena tipe yang agak bawah jadi speedometernya ya masih biasa aja meskipun bagusnya dia sudah optitron dan ini ada pengaturan jam ini ada indikator gigi ada fuelmeter ada individual door warning bagusnya dia tetap individual door warning ada Odo trip ada trip A trip B ada konsumsi bahan bakar rata-rata oh ini rata-rata ya ada range dan ini untuk terang redup cahaya instrumen ini odometer ini oh ini untuk konsumsi bahan bakar real time guys oke ada jam juga ya dan sisanya ya masih biasa untuk klaksonnya masih kayak Xenia dan Avanza model sebelumnya ya kalian tau sendiri klakson Avanza ataupun Xenia sebelumnya itu bagaimana SRS airbag dan disini juga ada airbag ya ya ada airbag jadi dua airbag dan aduh panas banget ya ini dia meskipun tipe terendah ini gue lihat ada twitter ya di depan sini jadi harusnya suaranya lumayan mendang ini jadi total 6 speaker meskipun dia tipe yang agak bawah dia tetap tetap 6 speaker ya hitungannya moga-moga ada isinya speaker ya ataupun isinya twitter enggak cuma cowokan gini aja ini harusnya ada ini karena bolong ini gue lihat oke no comment karena ini adalah sebuah LMPV kalian enggak bisa ngarep yang terlalu berlebihan ya guys untuk stairnya dia fix ya fix oh enggak fix maksudnya enggak bisa teleskopik hanya tilt saja bahkan all type xenia enggak ada teleskopik ini wiper sudah intermittent headlamp seperti ini dan ya enggak ada foglamp ya karena tipe terbawah untuk lampu hazard dia disini kita lihat ya retanknya ataupun lampu hazardnya ataupun lampu xennya nah itu jadi dia LED cuman LED-nya itu kayak berpendar gitu ya untuk menyalanya cuma kalau untuk matinya itu dia tegas jadi kayak apa ya ini model terbaru nih guys dan kalau kalian lihat ini LED-nya kayak LED bohlam ya padahal itu LED dan untuk lampu xen belakang biasa sih menurut gue agak kekecilan ya untuk mobil sebesar ini meskipun dia sudah LED juga cuma kalau dilihat dari mata gini sih ya terang sih mungkin bisa aja dibuat yang agak lebih besar dikit gitu ya dan lampu mundurnya taruh sini mungkin agak lebih bagus tapi ya disini dia lampu mundur oke gitu aja kita masuk lagi ini ada cup holder terbuka disini glove boxnya dia belum belum slow opening aduh ini kenapa ada dangdut nanti gue kena copy rack disini ada cup holder ada AC dan dia tetap kayak kembarannya ini juga ada corak 3 dimensi kalau yang di veloz itu dia ditutup dan diganti soft touch cuma untuk Xenia ini sama dengan Avanza dia jadi penyimpanan terbuka dan ada aksen 3 dimensinya Alhamdulillah meskipun dia warnanya tetap full black dia gak ada warna kayak di Avanza itu yang dua warna joknya fabric hand gripnya ini bagusnya sekarang sudah model retract seatbeltnya model fix sunfasernya masih agak murah dan disini lampunya masih lampu kuning biasa spionnya ini bagusnya dia sudah die and night view kalau gue beli ini langsung gue ganti auto dimming kayak di Suzuki carry disini masih terlihat murah gak ada kacanya ataupun ada lampunya sunfasernya untuk AC bagusnya dia sudah digital meskipun ini tipe agak bawah jadi dia gak pakai model knop gitu tetap modern meskipun dia masih AC biasa AC biasa sebenarnya ini belum auto climate dia hanya ada max cool jadi kalau kalian benar-benar berkeringat ya ataupun kalian benar-benar kepanasan ini langsung bisa ke max cool jadi AC langsung ke yang paling dingin dan disini ada tombol AC ini kalau di veloz jadinya ini jadi engine start stop button disini kalau di kembarannya itu jadi indikator seatbelt belakang cuma kalau di Xenia ini jadi card holder saja nyimpil dibawah sini ada soket 2,1 Ampere model USB ini CVT nya surprisingly dia tetap tiptronic disini ada parking brake disini ada power outlet ada glovebox yang kecil banget ini ya dalamnya dan dilapis sejenis bluedru dari luar sini kayaknya besar cuma kalau dibuka darah kecil sekali bos dan ini agak kurang panjang ataupun gak bisa di slide jadi kalau nyetir sambil pegang setir kayaknya agak offset tangannya jadi kayaknya gak bisa buat sandaran tangan kalau kalian menyetir oh ya untuk head unit gue lupa head unit ini ada yang surprise ini guys aduh ini kita lihat ini masih di bungkus dan ini ada tulisan Xenia welcome screen Xenia dan kita lihat ini setuju dia ada radio dan ada android auto dan apple carplay ini tipe yang agak bawah cuma dia sudah dapat android auto dan apple carplay ini sangat luar biasa ada bluetooth tentunya dan usb pengaturannya kita lihat pengaturan biasa audio layar tapi untungnya dia sudah apple carplay dan android auto ini yang gue gak nyangka sama sekali untuk tipe Xenia yang tipe paling yang agak bawah dia tetap ada android auto dan apple carplay cuma memang head unit layarnya lebih kecil lebih kecil dan yowes lah gitu aja untuk AC nya ini kanan kiri atas bawah kanan kiri atas bawah alias gak bisa ditutup untuk yang disebelah kanan oh ini bisa ditutup yang sebelah kanan disini bisa ditutup dan harusnya sebelah sana juga bisa ditutup cuma yang tengah yang gak bisa ditutup kisih AC nya oke yuk kita ke belakang karena gak ada apa-apa lagi yang harus dibahas di depan sini kita matikan nanti AK nya tekor ada power window dan sama ya ini juga masih full plastik keras ini ada lampu pintu juga ya biasa sih yuk kita ke belakang dua pedal ya karena dia metik dan ini kayaknya ada ini untuk peristirahatan kaki kiri cuma ini gak dikasih pad tambahan ataupun pad plastik tambahan ya itu di sebelah sono hanya langsung carpet dasar cuma ini ada dudukannya untuk peristirahatan kaki kiri karena dia metik ya disini juga ada penyimpanan terbuka oke lah yuk kita ke row kedua guys oh iya sebelum itu kita masukkan ini untuk kursi depannya dan kursinya ini masih sama ya dengan gembarannya ini masih bisa di sofa mode ataupun mode sofa yang gambarnya bisa kalian lihat disini ataupun gue sudah bahas di kembarannya itu apa itu sofa mode ya jadi gue gak akan jelaskan lagi di mobil ini karena basically ini sama aja dan mungkin posisi mengemudi gue segini ya dan kita lihat row keduanya ya harusnya sih lega ya karena sama dengan gembarannya juga dia juga apa one touch stumble dan cuman ada sedikit perbezaan di kursinya ini selain dia fabric ya dan full black yuk kita masuk ini lega sekali bos ini ini bisa mungkin 20 itu ya 20 jari ini guys untuk leg room gue tinggi 182 untuk posisi mengemudi gue ini segini ini sangat jauh sekali meskipun dia gak ada seatback pocket disini juga gak ada seatback pocket dibawah nah ini dia juga gak ada usb ya kembarannya polos aja ada penyimpanan disini dia bisa di recline oke dan memang ya ini untuk mobil ini dan kembarannya ini kelebihannya dia bisa bener-bener recline dan bener-bener sampai tiduran ya guys alias bisa di sofa mood yang lagi-lagi akan gue tunjukkan di gambar sebelah ini ini untuk posisi paling tegak nih guys seperti ini dan untuk posisi paling rebah masih bisa rebah lagi dan untuk slidingnya nah ini yang luar biasa ya dari seekor senia ini ataupun kembarannya juga slidingnya panjang banget bos ini ini kayak slidingnya Suzuki R3 ya ataupun ini lebih panjang dari slidingnya Toyota Innova Ribbon jadi sangat fleksibel sekali dan harusnya di penumpang ketiga itu harusnya legroom bisa lebih luas dan untuk headroom untuk di baris kedua gue tinggi 182 ini gue posisi duduk ya masih ada 5 jari untuk tinggi 182 ini masih ada 5 jari disini yang ya agak dicemok banyak orang yang dikira ini hanya AC abal-abal ini ternyata AC beneran guys jadi ini literally ini bisa ngeluarin suhu yang dingin gak cuma kipas angin aja kayak mobil yang ada di sebelah situ bukan bukan ini AC-nya real AC dia bisa mendinginkan kabin yang ada di belakang meskipun bentuknya ini sekilas sama cuma ini dia lebih canggih dia bisa di kanan kiri dan dia juga bisa di atas bawah selain memang ini beneran AC suhunya ngikut suhu depan sih tapi beneran ada blowernya jadi maksudnya bisa mengeluarkan udara dingin gak hanya kipas aja ini untuk pengaturannya sampai 3 step seperti ini ada lampu kabin disini ada handgrip model retract oke lah ini AC-nya seperti ini dan mungkin gitu aja di baris belakang gak ada roof monitor karena ini senia gak ada gitu-gituan adanya di kembarannya yang teratas oke disini ada speaker ada door pocket yang cukup besar dan ini juga masih full plastik keras dan full black oke yuk kita ke row ke 3 ya nyoba gak ya karena gue terlalu terlalu tinggi ini oh iya ini ada yang berbisa ini guys ini dia seatbelt 3 titik cuma yang di tengah nah ini dia seatbelt masih 2 titik dan dia gak ada headrest dan juga gak ada armrest tapi dia tetap ini one touch stumble nah oke ini demi kalian ya gue coba baris ketiganya ini meskipun gue sih gak yakin kalau gue muat di baris ketiga untuk headroom dan oh ya ini untuk baris ketiga ini pelipatannya gak kayak kembarannya ataupun gak kayak tipe teratas ini gak bisa rata lantai ya guys oke kita buka dan ini juga recliningnya hanya satu step jadi gak bisa di reclining lagi bisa gak ya coba ya nah ini gue sudah di baris ketiga guys apakah bisa di reclining lagi oh gak bisa ini jadi fix ya fix gak bisa di reclining lagi dan kalian sudah bisa tebak ya seberapa ikan sardennya gue di baris ketiga ini sudah bener-bener mentok ini gue kalau gini masa duduk kayak gini gak bisa kan ini ini untuk posisi ya yang posisi paling mundur sorry ini headroom ya headroom udah gak mungkin dan untuk legroom jelas ini untuk posisi paling belakang dia seperti ini mentok sekali memang harus dimajukan untuk legroom mungkin masih bisa ya karena dia slidingnya jauh cuma untuk headroom untuk orang setinggi gua itu mending kalian pakai taksi online aja guys ini daripada kalian harus apa ya terkungkung dalam baris ketiga ini karena memang memang ini nempel dan gak bisa diduduki sama sekali untuk orang setinggi gua sekali lagi ya kalau orang yang agak lebih pendek 160 itu mungkin masih bisa dan dia juga tetap dapet ini headrest dan ada seatbelt seatbeltnya masih kelihatan tonjolannya ada dua cup holders dan disini dia gak ada port outlet ya kayak kembarannya ini juga ada cup holder oke lah yuk gitu aja kita keluar dan kita lihat bagasinya ya dan sebentar lagi selesai oke disini gak ada seal plate apa-apa punya plastik dasar aja disini juga gak ada seal plate masih plastik dasar kita lihat bagasinya bagasinya ya tentunya luas ya karena ini mobil lebih panjang dan ini tetap dia tombol elektris jadi kalau akhirnya dicopot kalian gak bisa buka pintunya karena sudah tombol elektris gak pakai mechanical ya kayak kembarannya juga ini untuk bagasinya posisi kursinya dia tegak tentunya dia masih lega lah ya karena memang dia lebih panjang mobil ini dari generasi sebelumnya jauh-jauh lebih panjang ada kargonet di sebelah sini kargonet dan di bawah sini juga ada penyimpanan ya yang cukup rapi ada dongkrak juga disini ini juga ada partisi-partisinya jadi barangnya bisa tersimpan lebih rapi lagi dan ini juga tertutup begini ya meskipun begitu dia juga ini sama bibir bagasi dia rata jadi untuk ngeluarin barang ini lebih enak meskipun dia kalau dilipat ini dia gak bisa rata lantai tapi dia bisa 50-50 untuk melipat sebelah sini tuasnya ini dekat dengan tuas reclining tapi ini gak bisa di reclining jadi tuasnya damai aja oke lah gitu aja sih mungkin ya ini masih ada cover plastiknya jadi gak terkesan murah ini ada handle untuk menutup pintu mesinnya masih dual VVTi ya guys oke ini kita lihat sekali lagi untuk penampakan kursi sebelah kiri dan dia tetap mobil baru zaman now harus ada apar ya guys sebelah situ dan ya kayaknya gini aja sih berada apa-apa lagi yang harus gue bahas karena ini masih basic ya karena tipe yang basic kita lihat sekali lagi ini tankenya sebelah kiri masih pakai tuas bukanya nih oh iya ini juga ada cup holder di door trimnya sini baris kedua sana pun juga ada for window speaker dan door pocketnya juga masih besar jadi bisa nyimpan barang-barang yang agak besar juga ada cup holder juga itu oke dan memang untuk pintunya ini ya lebih berat dari generasi sebelumnya karena memang ini jauh lebih besar ya pintu-pintunya karena mobilnya juga lebih besar dan tarikan garisnya ini tegas ya dari lampu belakang ke lampu depan tapi gak ada ala-ala over fender ya ini polosan saja meskipun ini kayaknya dibuat agak melekuk-melekuk ya ini kayak berotot banget nih Xenia ini dari depan belakang pun juga itu sudah ke SUV SUV-an oke meskipun ini judulnya masih LMPV guys kalau SUV itu yang ada disitu baru LSUV tapi ini LMPV ini malah kalau sama rust ya kelihatannya kok lebih panjang ini ya gue sih belum baca brosurnya ini panjang mana Xenia baru ataupun rust ataupun terios gede mana cuman kalau dilihat sekilas ini kelihatannya lebih gede ini ketimbang kakaknya yang LSUV itu oke gue sudah lelah untuk mereview Xenia tipe X ini dan mobil ini dijual di Daihatsu ya karena ngayu nanti untuk kontak marketingnya kalian bisa di cek di bawah aja kalau kalian ingin membeli sebuah LMPV terbaru buatan DNGA ataupun Daihatsu ya real sasis DNGA ya originally ya ini mobil ini ya bukan yang ada di tembarannya itu karena Avanza yang terbaru aslinya yang buat merk ini guys jadi masih satu pabrikan cuma kalau si Veloz itu dia sudah dibuat di pabrik Toyota yang aslinya cuma untuk Xenia dan Avanza sekali lagi dia masih dibuat di satu pabrik yang sama di pabrik Daihatsu tentunya dan memakai platform DNGA oke dan untuk Daihatsu biasa dia juga ada varian yang lebih sporty yaitu varian yang banyak aksen gimik gimiknya ini varian ADS yaitu Astra Daihatsu styling biasanya dia dapat tambahan body kit ini Rocky yang ada tipe ADS pun begitu juga sama di Xenia ini juga ada tipe ADS ataupun yang banyak gimik-gimik ornamen body kit nya itu yang biasanya ada aksen-aksen merah dan dia juga ada varian ASA yang ada kamera stereo nya yang bisa ngerem sendiri yang bisa nyeter sendiri varian yang paling tinggi yang tipe 1500 yang ada kamera stereo nya ini tipe terbawah tidak ada kamera stereo nya jadi masih dia aja cuma untuk airbag ada dua biasa ABS IBD itu tentunya ada heel start assist oke mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau kalian ada pertanyaan kalian komen saja di youtube gue karena gue pasti akan membalas kalau kalian komen nya nadanya positif kalau kalian nadanya agak kurang sopan gue gak akan bahas eh gue gak akan bales guys oke sekian dulu review dari all new daya susenia tipe X tahun 2022 ini meskipun ini masih 2021 kurang lebihnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh chau chau